ditempelkan kepada orang begitu ya Pak ya supaya lebih jelas lagi sifat bari asma itu berbeda lamon sifat kalau nempel ini orang arane karakter bakal asma arane si jahit umar disini ada enggak orang namanya manhadi manhadi nah manhobir beli dipersoal manhamid ada enggak manhobir yang mungkin dari manhobir padahal hafir anak kenapa beli dipersoalakan nah ini skenario ataupun gambaran yang namanya hadih adalah pertama petunjuk adalah kepunyaan Allah kebawah khairul huda huda muhammad berbindah enggak berbindah tidak tadinya tadinya huda kepunyaan Allah lalu diberikan kepada rasul baginda nabi muhammad s.a.w. tanpa kanjeng nabi langkah mengoli petunjuk maka kita baca tafsir namanya tafsir imam al-ghazali ini kami kitab di gawa nomor 302 menerangkan surat ar-rohman berarti gurunya gusti gusti karena sifat Allah itu rahman tanpa rahman tidak ada orang yang bisa membaca Al-Quran disini pertama guru yang pertama adalah gusti wa'allama adamal asma Allah memberitahu melajari ngurui nabi nabi adam mengurui gusti Allah wis anawa jekpong durung anawa gandol durung pas surat al-baqarah nah pertama wasani jibrilu guru kedua adalah malekat kangkarna wahyun iku dari Allah kesampeakening malekat jibril sebagian ada yang langsung namanya hadis kutsi tahukah hitungan hadis berapa anak kanggeru hitungan hadis anapira ijik ijik dolar 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 hadis itu miturut kitab al-baikuni telung puluh teluh hadis beru beli arane beru cokek cokek baik padahal beli beru cokek cokek baik kong laman ditakonik ha wahmu al-li wassalis guru ketiga yaitu ar-rasul sallallahu alaihi wassalam tanpa hidayah nabi tanpa hidayah rasul menusak langkah kayak satuan kabe wal kukuluhum yata'allamuna minar rasul kabe menusak ke guru ini kanjeng sembahyang kayak kanjeng sembahyang kayak kanjeng nabi beli masa marah kue sedelat bakal lagi gebot sholat ditinggal beli kayak kanjeng nabi arane lumayan pakaian lah lumayan karena kanjeng nabi sirah sholat kayak sholat katon beli hati kanjeng nabi eling kanjeng nabi katon beli sing buri kan katon apa udeng udeng mana terus akan aja dawa dawa minar rasi ma lay salah hum tariq illa ma rifat illa bihim tidak akan mengetahui Allah kecuali hidayah dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hadis innal huda 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 akhir dibatasi dengan hadis khairal huda huda Muhammad khairal kalimat deh kulubit atin dolala wa kuludolala tin finat kangdolala innal hudha hudallah fa manih tadha faula ikahumul muhtadun wa mayutlil faula hadiyalah di pertama mulanya ya syekhuna hadir pertama adalah gusti kepada nabi dan rasulnya tulis sampai ngomong gemulung pengen gurunya gustologu anaknya sahabah gua bapaknya baik beliwuru apa mani bapak tuan jangan-jangan asem maaf setelur kulari ngomong kaya kononah dudunya waduduh saking akrab ke-2 wahyuning malaikat jibril mulanya menurut tafsir pertama alif lamim alif adalah gusti lam adalah malaikat jibril mime adalah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mulanya ya syekhuna hadir lah asma kang sangang ulu sangang miturut hadis kula baca di dalam tafsir fakhrur rozi juz pertama sohifarolas di catat kitab saksir fakhrur rozi juz pertama sohifar 12 bukan beli 2 kitabnya mana ini kan sih kaya ngapa kitabnya pertama an abi hurairah anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallamakola inna alluhatis atawatis ina isman mi'atun illa wahidah man aksoha dakhalal jannah gusti Allah dua asma sangang puluh sangang yang tercatat di dalam Al-Quran bukan seperti semono setiap makhluk pasti ketempelan asmae gusti godong siji magu asmae gusti Allah siji iwak siji pelem siji kabe ketempelan asmae gusti Allah kang disebut ning Al-Quran mung sangang puluh sangang kabe satus kang siji beli dijelasakan apa iku? anak-anak dijawab sih apa iku? Allah maka yang namanya asma dibagi empat asma sifat, asma rat, asma rat yang tidak boleh yaitu asma rat orang diberi nama Allah tidak boleh harus diidofatkan Abdullah kan kalau siji sembilan puluh sembilan kabe satus kang dirahasiakan siji yaitu lafad al-mulani di dalam Al-Quran anak itu kan ini menyebutakan wallahu al awalul akhiru wallahu al khalikul bariul musawiru wallahu alimul khaybi wa syahada wallahu al malikul kudus dan seterusnya dikulati dikulati Quran wawutaway Allah wawutaway Allah iku kusya alaw napa beli Allahu wa salah Quranti benerai Allahu kok napa jomir dingin jari kulah khajib ma'al ngaji ki khojjind bengian araneh kitab ee ku menerangkan badek bayan ikulil ikhtisos khususian terus di dalam kitab Ar-Rajijis pertama 160 gusti Allah dua patang ibu asma siapa kan beru tempeke beru sanga puluh sanga apa ibu skater kan gua apa sanga puluh sanga kan gua apa kan gua lung ibu kan gua apa kan patang ibu nempel ini nanti eh ya aku diberu aku enggak ngomong beli beru weh ketempelan mata basiro contoh bocah lahir sampe yang kabe anjen sadayana kamu semua begitu lahir ngges ningalan cacat wis endeleng durung wis ana matai wis kenapa beli ke deleng berarti dudu mata kang deleng baru wa ja'ala lakumul absoro pai sifat bahsore gusti wa sam'a di pai sifat sam'a gusti tempeke kerungu terus ngerti beli ke masa ustadz ustadz kan diundangkan ustadz kabe masa kudu diterangakan kuat manusia punya kuat bisa gak bahwa kekuatan sekintal itu sifat kuat ditempeli sifat kuat gusti baka mesin nom kuat beli bing papat baka wis loyob kuat beli seminggu sepisahan kekuatan sehinggu 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 la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim seribu singkat baik ya singkat baka pengen kudu ngaji ini muncul pesantren kaya anaknya padang muncul beli eh budak-budak anak-anaknya padang muncul enggak alhamdulillah alhamdulillah nah asmaegusnya Allah yang diberikan oleh Allah kepada nabi anu dipasihkan ke kanjeng nabi 200 hiji rongatus hiji lamon pehoyong terang dina kitab ngarana kitab dala idul khairat nomor wolum puluh sanga gusti Allah dua asma sangang puluh sanga kok kanjeng nabi rongatus siji akendi berarti gustolo kalat duduk kanjeng nabi sing gusti faham 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 mau syekhun al-hadi maka bakatawasul iku syekhun al-hadi teluk pertama ya syekhun al hadiyullah kedua ya syekhun al-hadi huda muhammad hadiyah terakhir hadiyah guru mursyid yang bisa menunjukkan dalan dalan kang lurus tetengere engkau baka nakang takon guru mursyidku kaya ngapa kaya wong gemulung konon bae ya kaya tersi kaya wong gemulung kang pribin yang butemen mana-mana tegala wes semono bae paja suwe-swe paham paham terima kasih